Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Syederalun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah, Senin 8 Oktober 2018, mengambil sumpah dan melantik Dr. Andes Haizir Sulaiman sebagai Direktur Utama PT Bank Aceh periode 2018-2022 di Restoran Pelopo Pembangunan Aceh. Haizir terpilih sebagai Dirut Bank Aceh setelah melalui Fit and Properties dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan evaluasi serta kajian secara spesifik oleh para pemegang saham. Prosesi pelantikan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota dari 23 kebutuhan kota di Aceh dan para pengusaha dan nasabah Bank Aceh. Kita tahu Bupati sekarang bukan hanya Bupati saja yang diperhatikan, tapi telah tingkat nasional. Kemarin dengan kongresi Bank Aceh tembus pasar-pangsa-pangsa itu dari yang bertambahkan selama ini tidak sampai 5% dengan kongresi Bank Aceh sekarang sudah lebih 5%. Jadi secara industri, secara nasional, baik OJK, baik teman-teman yang sangat-sangat memperhatikan perkembangan Bank Aceh ini. Ketua Bank Aceh ini tidak maju dan mereka takut nanti bahkan bisa turun lagi pangsa-pangsa ini. Oleh karena itu mari sama-sama. Harapan nasional, maka tuan pendapat Aceh ini sungguh luar biasa. Itu merupakan tantangan yang berat-berat. Ariman Aceh, Muhammad Ansar, Serambi UTV. Terima kasih telah menonton!